Pertandingan tersebut positif pelatih Jerman lainnya di Liga Champion. Dalam tiga musim terakhir, pelatih asal Jerman selalu sukses meraih trofi bergengsi, antara lain. Jurgen Klopp bersama Liverpool pada musim 2018-2019 berhasil menjuarai Liga Champion. Dilanjutkan Hansi Flick dengan Bayern Munich musim 2019-2020. Dan kali ini Thomas Tuchel bersama Chelsea musim 2020-2021. Gol Kai Havertz kegawang Manchester City merupakan gol pertama di Liga Champion. Pemain muda The Blues itu sukses mengemas gol langsung di partai final. Hal itu tentu akan menjadi momen manis bagi pemain berusia 21 tahun yang telah menerima banyak kritik di musim ini. Gol Havertz sekaligus memastikan Chelsea sukses memboyong trofi UCL yang kedua kalinya sejak 2012 di era kepelatihan Roberto Di Matteo. Manchester City lagi-lagi gagal meraih treble winner. The City Zinn sebetulnya berhasil memenangkan trofi Liga Inggris dan Piala Liga Inggris. Namun, anak asuh Guardiola tersebut gagal memboyong trofi Liga Champion usai dipermalukan Chelsea 0-1. Hal itu menyebabkan timnya batal meraih gelar treble winner di musim ini. Keeper Chelsea ukir sejarah. Dalam laga final melawan Manchester City, Edward Mendy merupakan penjaga gawang Afrika pertama yang memenangkan Liga Champion. Dia mencatatkan 10 clean sheet dalam 12 pertandingan dan hanya kebobolan 2 kali. Clean sheet Mendy saat melawan City adalah yang ke-9 di Liga Champion musim ini. Diketahui, hanya ada 2 keeper yang sukses mencapai keberhasilan itu dalam 1 musim dan Mendy mencatatkan namanya di antara keeper-keeper tersebut. Christian Pulisic menjadi orang Amerika Serikat pertama yang tampil di final Liga Champion sekaligus menjadi juara. Belum ada pemain asal negeri Paman Sam lain yang pernah mencapai prestasi serupa. Dalam pertandingan, Thomas Tuchel baru memainkan Pulisic pada menit ke-66 untuk menggantikan tim Warner. Dia bermain setelah Chelsea unggul pada buak pertama melalui sepakan Kai Havert. Skor itu pun bertahan hingga laga usai. Pulisic bangga dengan pencapaian deblus. Terlebih, catatan sejarah yang ia ukir bukanlah sesuatu yang dapat terbayangkan olehnya. Demikian informasi terkini. Saya Aulia Nur Arhamni. Pamit undur diri. Sampai jumpa.